Kutukan memalukan Belanda di babak 16 besar Euro akhirnya terhenti. Squad daoranya sukses melaju ke perempat final usai membantai habis Rumania. Kemenangan Belanda didalangi oleh performa hebat Kodi Gakpo dan Doniel Malen di lini serang. Sementara di lini tengah, pasukan Holland sepenuhnya mengandalkan Tijanya Reinders. Di babak perempat final, squad daoranya berambisi meneruskan tren positif dengan menumbangkan Turki. Bagaimanakah kehebatan Belanda menghapus kutukan di Euro 2024? Kutukan selalu sial di Euro Prestasi timnas Belanda di piala Euro pernah mencapai puncaknya di tahun 1988. Di tahun tersebut, squad daoranya sukses meraih gelar pertamanya berkat generasi emas. Ronald Koeman menjadi aktor penting dibalik kesuksesan Belanda meraih gelar juara. Eks pemain Feyenoord ini mencetak satu gol penting di laga semifinal melawan Jerman. Koeman menjebol gawang di Manscaf setelah menerima asis Marco van Basten. Bukan hanya dua sosok ini, Belanda juga diperkuat banyak legenda hebat. Mulai dari Ruth Gullit, Jan Walters, dan Erwin Koeman, hingga Frank Ricard. Sayangnya, generasi emas Belanda ini langsung dihantui kutukan juara Euro. Squad daoranya gagal mempertahankan gelar juara di Euro edisi 1992. Kiprah Dennis Bergkamp dan kawan-kawan terhenti di semifinal karena tersingkir oleh tim kuda hitam Denmark. Performa buruk Belanda semakin merosot di piala Euro edisi 1996. Kiprah Squad Oranya hanya sampai di babak perempat final setelah takluk atas Perancis lewat adu penalti. Sebenarnya, prestasi Belanda nyaris bangkit di edisi Euro tahun 2000 dan 2004. Dalam dua edisi tersebut, Squad Oranya kembali mencapai babak semifinal. Sayangnya, kutukan Belanda masih berlanjut karena gagal menembus partai final. Di Euro 2000, Squad Oranya tumbang dari Italia lewat adu penalti. Sementara di edisi 2004, pasukan Holland disingkirkan dengan tragis oleh Portugal. Cristiano Ronaldo yang saat itu masih berusia 19 tahun menjadi salah satu pencetak gol ke gawang Belanda. Prestasi timnas Belanda semakin hancur lebur dalam beberapa edisi. Puncaknya terjadi saat Squad Oranya gagal lolos ke gelaran Euro 2016. Sebenarnya, timnas Belanda sempat bangkit dengan lolos ke edisi Euro 2020. Sejak babak fase grup, Squad Oranya langsung tancap gas dengan memuncaki grup C. Hasil ini membuat pasukan Holland diprediksi layak menjadi unggulan juara. Namun, performa Squad Oranya seketika loyo di babak 16 besar. Memphis Depay dan kawan-kawan gagal melaju ke babak perempat final usai takluk dari Republik Ceko. Matis Deli menjadi pemain yang paling disalahkan karena harus menerima kartu merah. Bermain 10 orang, lini pertahanan Squad Oranya dibuat kocar kacir. Hasilnya, Republik Ceko bisa memanfaatkan lubang di jantung pertahanan dengan mencetak 2 gol. Padahal, Belanda lebih diunggulkan lolos melihat hasil undian yang relatif mudah. Pasukan Holland menjadi satu-satunya negara unggulan yang menghadapi negara lemah. Dengan undian yang mudah, Squad Oranya harusnya bisa lolos. Jika bisa lolos ke perempat final, Belanda bisa terus melaju jauh ke babak selanjutnya. Pasalnya, Squad Oranya hanya akan bertemu lawan antara Wales atau Denmark. Sayangnya, kesempatan emas ini gagal total dimanfaatkan anak asu Frank de Bourne. Sering gagal karena percaya pelatih lokal Meski selalu bernasib sial, Belanda juga gak kapok meneruskan tradisi percaya pelatih lokal. Padahal Squad Oranya sudah lama gagal meraih kesuksesan dengan cara ini. Sejarah percaya pelatih lokal sudah dimulai Belanda sejak tahun 1977. Squad The Oranya terakhir kali ditangani pelatih asing saat memakai jasa Enzheppel asal Austria. Setelah itu, Belanda selalu mempertahankan tradisi untuk mempercayai pelatih lokal. Sayangnya, kebijakan ini justru gak membuat pasukan Holland semakin berprestasi. Hanya sosok Rinus Mikkel selaku pelatih lokal yang bisa membawa Belanda meraih trofi. Dirinya sukses mempersembahkan gelar Euro 1988 kepada negeri kincir angin. Setelah itu, tradisi percaya pelatih lokal dari KNVB justru terus gagal menambah pundi-pundi trofi. Federasi Sepak Bola Belanda ini akhirnya terpaksa blunder sering gonta ganti pelatih. Saat itu KNVB dianggap terlalu terburu-buru ketika menunjuk Gus Hiding. Pendapat tersebut disampaikan langsung oleh Jimmy Fliot Hesbank selaku legenda. Bersama Van Gaal, semuanya berjalan sangat serius. Namun KNVB tiba-tiba menunjuk Gus Hiding. Bersama Hiding, Belanda sangat santai. Dia hanya seperti sosok ayah di dalam tim, kata Hasselbank. Beban berat dari KNVB juga bikin pelatih Squad The Oranya kena mental. Frank Debor langsung mundur dari jabatannya setelah gagal total di Euro 2020. Ex-pelatih Crystal Palace ini mengaku gak betah untuk terus melatih pasukan Holland. Tekanan saat menjadi pelatih Belanda terus meningkat. Dan itu bukan situasi yang bagus untuk kesehatan saya. Tutur Debor. Setelah itu ada Louis Van Gaal yang kembali meraih kegagalan di Piala Dunia 2022. Padahal Van Gaal sudah gembar-gembor bakal membawa Belanda juara Piala Dunia 2022. Kami punya peluang bagus, juga bisa menjadi calon juara. Ada beberapa pelatih yang takut bilang hal itu, tapi saya tidak. Tegas Van Gaal. Sayangnya, mulut besar sang pelatih ternyata gagal dibuktikan dengan hasil positif. Van Gaal akhirnya mundur dari jabatannya setelah disingkirkan Argentina di perempat final. Meski selalu gagal dengan pelatih lokal, KNVB nekat kembali menunjuk Ronald Koeman. Juru taktik lahiran Zandam ini diharapkan bisa menjadi juru selamat untuk Belanda. Berani Jumawa bersama Ronald Koeman Ronald Koeman ogah mengibarkan bendera putih meski Belanda punya kutukan pelatih lokal. Mantan juru taktik Barcelona ini punya ambisi besar untuk meraih prestasi. Dirinya ingin mengulang kesuksesan saat masih menjadi pemain skuad daoranya. Koeman berhasil membawa pasukan Holland memenangi Euro 1988. Sang pelatih mengaku sangat percaya diri dengan peluangnya di edisi kali ini. Menurutnya, tidak ada tim yang memiliki potensi yang sangat besar untuk meraih gelar. Pelatih kelahiran Zandam ini hanya menganggap Rancis sebagai saingan yang paling berat. Menurut saya, tidak ada tim favorit di Euro kali ini. Mungkin hanya Rancis karena mereka punya catatan baik di turnamen sebelumnya. Tapi saya pikir itu tetap menjadi pertarungan terbuka, termasuk untuk Belanda. Ujarnya, sayang keyakinan Koeman justru tidak didukung oleh para pandit ternama. Kebanyakan dari mereka kurang yakin kalau skuad oranya bisa meraih gelar di ajang ini. Seperti kata Koeman, Prancis memang paling banyak diunggulkan untuk merebut gelar. Skuad Leblues dijagokan oleh Micah Richard, Jamaica Rager, hingga Ellie McCoys. Jose Mourinho juga menjadi salah satu tokoh yang ogah mengunggulkan Belanda. Eks pelatih Inter Milan ini lebih memilih negara asalnya yakni Portugal karena punya skuad mewah. Saya nggak meremehkan generasi sebelumnya. Tapi dalam hal kedalaman skuad, Portugal merupakan yang terbaik. Mungkin ini merupakan tim terbaik yang pernah kami miliki, kata Mourinho. Beberapa pandit lain juga enggan mendukung Belanda sebagai unggulan juara. Mulai dari Rio Ferdinand, Wendruni, hingga Alan Scherer lebih menjagokan Inggris. Sesuai prediksi para pandit, Belanda gagal tampil perkasa di persaingan grup D. Skuad the Oranya nyaris kalah di laga pembuka saat melawan Polandia. Beruntung pasukan Holland bisa comeback meski sempat tertinggal lebih dulu. Saat melawan Perancis, performa Belanda semakin dihujat habis-habisan. Skuad the Oranya hanya sanggup menahan imbang kosong-kosong skuad Le Blus. Padahal Perancis bermain tanpa Kylian Mbappe yang sempat mendarita cedera patah hidung. Ronald Koeman selaku pelatih langsung dihujat keras karena dianggap miskin taktik. Eks pelatih Barcelona ini terlalu bermain aman demi mencuri poin dari Perancis. Gara-gara strategi ini, Koeman dihujat karena gak menjaga filosofi total futbol khas Belanda. Padahal skuad the Oranya selalu berani tampil menyerang. Meski dikritik tajam, Koeman gak masalah jika pasukan Holland bermain dengan gaya yang membosankan. Mungkin Anda mengatakan Belanda membosankan dan defensif. Dan itu diperbolehkan. Sindir Koeman. Sayangnya, strategi main aman sang pelatih gak berjalan mulus di laga terakhir grup D. Permainan Belanda dihajar habis-habisan oleh pressing gila dari Austria. Lini tengah skuad the Oranya sukses menembus barikade yang dibuat para gelandang Austria. Joy Firman yang tampil hancur-hancuran bahkan langsung ditarik keluar pada menit 35. Gelandang PSV Eindhoven ini terlihat menangis sedih di bangku cadangan. Rafael van der Vaart selaku legenda Belanda ikut mengecam permainan Firman. Saya turut prihatin dengan Joy Firman. Saya senang dia ditarik keluar karena rasanya sangat menyedihkan untuk menontonnya bermain. Kritik van der Vaart. Skuad the Oranya akhirnya tumbang dengan skor 2-3 dari skuad Bursen. Kekalahan ini membuat Belanda harus terlempar ke peringkat 3 grup D di bawah Austria dan Perancis. Langsung bangkit menghapus kutukan. Penampilan kurang meyakinkan di babak fase grup membuat Ronald Koeman sempat geram. Pelatih asal Belanda ini mengakui anak asuhnya tampil kurang baik. Oleh sebab itu, eks pelatih Feyenoord langsung menuntut para pemainnya untuk bangkit. Dirinya meminta anak asuhnya jangan kena mental meski diserang banyak kritik. Justru, Kuman berharap kecaman banyak pihak bisa jadi pecutan semangat untuk menghabisi Rumania. Kami menganalisis di mana ada yang salah. Kami ingin menunjukkan sepak bola indah, tapi itu tak selalu berhasil. Kemudian Anda menerima kritik dan berharap untuk membalikannya. Ujar Kuman Hebatnya, omongan Kuman benar-benar sukses mengobarkan semangat. Skuad The Oranya bermain tanpa ampun saat membantai Rumania dengan 3 gol tanpa balas. Pasukan Holland sangat mendominasi laga dengan 65 persen penguasaan bola. Gol-gol di laga ini dilesakan oleh Cody Gakpo dan Bres Doniel Malen yang menjadi super sub. Kehebatan Belanda merupakan kesuksesan eksperimen dari sang pelatih. Kuman membuktikan formasi 4-2-3-1 andalannya bisa membawa negeri kincir angin melesat. Seperti diketahui, Belanda sering dikenal lihai memakai filosofi 3-back. Namun Kuman justru sukses memaksimalkan anak asuhnya dengan skema 4-back dengan gaya total football. Setelah menang kontra Rumania, sang pelatih justru dilanda kebingungan. Kuman belum menemukan alasan masuk akal kenapa Belanda tiba-tiba bisa tampil gacor. Terkadang sulit menjelaskan alasan tim tampil buruk dan alasan tim tampil bagus di suatu turnamen. Kami awalnya tak begitu baik, tapi saat ini kami sukses berada di level terbaik, ucap Kuman. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Belanda di babak 16 besar. Skuadde Oranya membalas kegagalan di edisi Euro 2020 saat disingkirkan Republik Ceko. Performa hebat melawan Rumania ini sekaligus membuktikan ketajaman lini serang Belanda. Deretan striker skuadde Oranya sempat disemprot hujatan karena mandul di fase grup. Lini serang Belanda disorot tajam karena hanya melesakan 4 gol dari 3 pertandingan. Ronald Kuman langsung dikecam karena nggak membawa bom bertajam. Sejumlah penyerang yang dibawa Belanda dianggap kurang punya naluri mematikan. Mulai dari Daniel Malen. Cody Gakpo, Memphis Depay, hingga Wat Weggarts. Gakpo menjadi pemain yang penampilannya paling disorot tajam di Euro 2024. Jamie Carragher pernah menghujat ex-pemain PSV Eindhoven ini karena terlalu lamban. Gakpo bermain seolah-olah pertandingan sedang berjalan slow motion. Kritik Carragher. Namun, alumnus PSV Eindhoven ini ternyata berhasil membuktikan naluri golnya. Gakpo sukses mencatatkan satu gol dan satu asis kalah berhadapan dengan Rumania. Bahkan, satu golnya diciptakan dengan melakukan gocekan indah dari sisi kanan. Kemudian, sepakan keras kaki kanannya tidak mampu dihalau oleh keeper pasukan tricolori. Kontribusi besarnya ini membuat Gakpo dianugerahi gelar Man of the Match. Ketajaman sang pemain tiba-tiba muncul karena eksperimen G2 dari Ronald Koeman. Sang pelatih memasang Gakpo di posisi winger kiri untuk membuatnya lebih berbahaya. Pasalnya, sang striker sempat tampil buruk saat dipasang sebagai penyerang tengah. Koleksi tiga gol dan satu asis membuat Gakpo bertengger di daftar top skor Euro 2024. Kemudian ada Daniel Malen yang ikut mendadak gacor dengan menjadi super sub. Bomber Borussia Dortmund ini melesakkan brace di menit 83 dan 93. Selain itu, ada Shafi Simons yang juga tampil istimewa dengan menjadi motor serangan Squad The Oranye. Semakin kuat saja memaksimalkan darah Indonesia Kemenangan Belanda di babak 16 besar gak bisa dilepaskan dari andil pemain berdarah Indonesia. Tijani Reinders tampil moncar menggendong lini tengah Squad The Oranye. Padahal sang pemain sempat diragukan akan bersinar di gelaran Euro 2024. Pasalnya, Reinders punya tugas berat untuk menggantikan peran Frankie De Jong. Gelandang Barcelona ini terpaksa absen karena masih diterpacedara engkel. Padahal De Jong diharapkan Ronald Koeman bisa menjadi jenderal lapangan tengah Belanda. Kemampuan sang pemain untuk mengatur tempo sangat dibutuhkan Squad The Oranye. Meski tanpa De Jong, Koeman masih optimis Belanda tampil dengan kekuatan penuh. Salah satunya karena masih ada Reinders yang bisa diandalkan di lini tengah. Koeman sudah pernah memuji tinggi talenta pemain berdarah Maluku ini. Cara Reinders bermain benar-benar sangat simpel. Reinders menjadi pemain yang semakin hebat dalam waktu singkat. Saya gak bisa meninggalkannya dari squad. Sanjung Koeman. Benar saja, pujian sang pelatih langsung dibuktikan Reinders saat melawan Rumania. Dirinya menjadi tumpuan permainan Squad The Oranye dengan umpan-umpan ciamiknya. Reinders bahkan mencatat statistik gila dengan presentase 96 persen umpan sukses. Ex-pemain Azalkmar ini menyelesaikan 69 operan sukses dari 72 percobaan. Performa impresif Reinders ini juga disambut positif oleh netizen Indonesia. Banyak wargane tanah air yang bangga dengan performa pemain kelahiran Zule ini. Netizen Indonesia sering menyerbu setiap postingan tentang Reinders di akun sosial media dari Belanda. Dukungan dari tanah leluhurnya ini bikin sang pemain tersentuh. Reinders merasa sangat terhormat bisa mendapat perhatian dari publik Indonesia. Dengan hilangnya kutukan memalukan di Europe, apakah Belanda bisa memutus puasa gelar yang sudah bertahan puluhan tahun?